Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati Dan insya Allah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap niat yang baik akan lebih ahdol Bila diawali dengan doa Untuk itu kami silakan kepada Bapak Haji Ustaz Sukandar Terima kasih 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 Saya berada di tempatnya di Cipuda, di Tila Palm. Saya akan meliput dalam acara pengukuhan pengurus BBC Tempudulu periode 2023 sampai 2026. Di depan saya ada beberapa tokoh BBC Tempudulu yang kebetulan Tadi dikolongkan sebagai pengurus dan langsung saja saya ke Pak Duyuan. Beliau di kepengurusan BBC Tempudulu menjabat sebagai sekretaris luar. Selamat siang Kang. Selamat siang. Ini kan sedikit bertanya nih dari BBC Media Center. Kan tadi akan sudah diangkat sebagai pengurus, kebetulan akan membagi sekretaris luar. Nah kira-kira apa rencana kedepannya untuk kepengurusan di BBC Tempudulu periode 2023 sampai 2026. Baik, terima kasih. Pertama yang harus dilihat adalah BBC ini suatu organisasi yang sangat unik sekali. Dengan anggotanya BBC Tempudulu terutama anggotanya 65 tahun ke atas. Dan ini merupakan mungkin hanya satu-satunya nih dengan kalimat bahwa usia menjadi batas. Gitu kan, karena sekarang ini kualitas hidup itu sampai 70, 75, 80. Nah ini, tentu saja harus diurus dalam bentuk komunitas. Mudah-mudahan organisasi atau pengurus atau komunitas BBC Tempudulu itu bisa menjadi role model untuk pemerintah. Karena harus usia 65 sampai 70, 80, terus ada yang ngurus. Kalau dulu posisinya ke anak-anak dan sebagainya, sekarang harus produktif, harus sehat dan sebagainya. Jadi itu yang ada. Nah, kedepannya, BBC Tempudulu ini dengan usia yang anggotanya 65 ke atas, yang utama adalah tentang kesehatan. Nah ini, berdasarkan studi ilmiah, berdasarkan dengan standing daripada keilmiaan, kita mengetahui bahwa kesehatan itu adalah nomor satu. Jadi, program-program akan mengarah kepada kesehatan. Lalu kedua adalah ibadah. Jadi, bergeraknya itu niatnya ibadah. Ketika mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, itu adalah bonus. Dengan usia segini ini adalah ibadah nomor satu. Terus, kan, kira-kira program-program kesehatan itu kira-kira apa aja? Karena kita udah pada tua ya, Kang? Ya, betul. Udah pada tua, gitu kan, Cia, ya. Ya, makanya, kira-kira-kira apa, Kang? Kira-kira sekarang, karena kesehatan lalu ada kaitannya dengan hobi, gitu kan, secara emosional. Jadi, ya, salah satunya mungkin sekarang yang sudah bergembang, olahraga. Olahraga apa, kira-kira? Get ball, ya? Oh, get ball, get ball. Goes. Goes. Oh, ya. Ya, gitu kan, olahraga-olahraga semacam itu. Dan mungkin depan akan makin banyak, tetapi basicnya adalah kesehatan, bukan untuk kompetisi. Kompetisi itu adalah merupakan bonus kembali, utama adalah sehat. Jadi, kalau sehat, kalau tidak sehat, tidak perlu dibaksa. Sambil ya, rekenyasi juga ya, Kang? Betul. Ya, rekenyasi. Mungkin, Pak Agus, ada sedikit tambahan? Ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Budi, selalu sekretaris, berbicara-bicara. Sebenarnya, kita akan fokus bagaimana kita menjaga kesehatan itu sebagai salah satu modal di dalam lakukan aktivitas. Artinya, kita diharapkan usia semakin tua, itu adalah proses alamnya. Setiap orang akan mengalami siklus kehidupan orang ada tua. Proses alam, ya. Proses alam, ya. Proses alam, ya. Siklus kehidupan, tetapi bagaimana yang tua ini agar tetap berdaya, tetap bisa beraktivitas, yaitu antelain dengan salah satunya, dengan wadah ini, kita menampung hobi-hobi. Dari mulai kowes, kemudian ada gateball, bahkan sekarang ditambah lagi ada senam pernafasan, ditambah lagi tausia, ada tausia setiap Senin Kamis. Bahkan ada yang hobi yang tidak terlalu menguras tenaga. Kita juga punya olahraga cabang menembak, BPC lempar pisau. Jadi, ini adalah sarana untuk meningkatkan bahwa dengan beraktivitas, maka suasana ceria, kegembiraan akan tumbuh. Nah, disitulah menyambung kesehatan. Jadi, dengan silaturah ini adalah salah satu sarana membangun pola hidup sehat berjampingan dengan sesama kita. Itulah, ya. Terima kasih, Kak Agus. Kemudian, Kang Bang, nih. Saya sudah mengenal lama dengan beliau. Tambang di BPC Tempo dulu itu, kira-kira orang masuk ke BPC Tempo dulu itu, kira-kira batasan, ada batasan umur enggak? Ada. Yang pertama kali ada perubahan, perubahan peran. Pertama, tahun 19 itu minimal berumur 60 tahun. Minimal berumur 60 tahun? Baru bisa masuk di BPC Tempo dulu. Setelah itu, mungkin tahun sekarang ini 65 tahun minimal. Minimal untuk periode sekarang 65 tahun. Itu kan 2019 dulu. Iya, betul. Alhamdulillah, sekarang juga menang. Apa, kandunggi kan 65 tahun, udah bisa masuk. Tempo dulu. Dan mungkin saya tambahkan sedikit masalah agak, loh. Karena mungkin saya nggak bisa aktif kesempatan ke mana, ke berganti ke mana. Mungkin nantinya, saya akan mendelegasikan apa, menguasan kepada hikmat. Untuk memimpin getball. Oh, iya, kan hikmat ya. Karena kebutuhan, dan tidak bisa masuk tempoh dulu, tetap saya jadi masuk di ketua getball. Tadi untuk mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah tersiri menjadi pengurus BPC Tempo dulu periode 2023-2026. Untuk tim fotografi, agar siap-siap untuk mengarahkan foto bersama ini. Langsung di sini, biar barangnya kuriling, kuriling. If you want to get there, to get there. Selamat sempurna. Begat dengan tangan semua. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 suara selamat menikmati 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 selamat menikmati